Intro Hai Kelovers, apa kabarnya nih? What's Trending balik lagi untuk kasih kalian update berita apa aja yang ramai dan viral satu minggu ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Intro Kabar duka datang dari Angelina Sondak, Sang Ayah Profesor Lucky Sondak berpulang pada 30 Oktober 2022 dalam usia 78 tahun. Saat ditemui awak media, NG terlihat tak mampu menyembunyikan rasa sedihnya. Dirinya pun menjelaskan kronologi kepergian Sang Ayah tercinta. NG menyebut Ndiang memiliki beberapa riwayat nyakit seperti hipertensi dan kadar kolesterol cukup tinggi. NG pun mengatakan bahwa kepergian Sang Ayah mirip dengan kepergian Anji Masaib. Dengan berderai air mata, NG ungkap rasa syukurnya karena masih sempat bertemu dengan Sang Ayah ketika masih sehat. Meskipun pertemuan tersebut dapat dibilang singkat. Tak hanya itu, NG juga bersyukur karena bisa menemani Sang Ayah di hari-hari terakhir. Alhamdulillah bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi masih bisa mengurus asa-asa. Mama dan papa. Jadi kan memang doanya saya, Ya Allah, saya ingin bertemu dengan Mami Papi dalam badan cekwala fiat. Dan izinkan saya untuk membahagiakan mereka. Mendiang Ayah NG Nesondak, Profesor Lucky Sondak, dimakamkan di San Diego Hills pada 2 November 2022. Sebagai seorang putri yang berbakti, NG terlihat setia mendampingi jenazah ayah tercinta. Ia pun mengawal proses pemakaman mulai dari membantu membawa peti hingga menabur bunga. Kesedihan terlihat di wajahnya kalah berusaha tegar mengikhlaskan kepergian Sang Ayah untuk selamanya. KapanLagi.com turut berduka cita atas kepergian Profesor Lucky Sondak. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kalau kehilangan pastinya, karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah, tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem. Semua itu sudah ada di Dedy. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya, dari kecil itu, semua hal itu diajarkan oleh kaya saya. Kaya lovers sudah pernah dengar istilah Seisang? Seisang merupakan istilah untuk para penggemar yang kerap menginvasi kehidupan pribadi idol Korea Selatan. Para idol pun beberapa kali secara terang-terangan mengungkapkan rasa kesalnya kepada para Seisang. Seperti Taeyong NCT yang mengaku stres karena diganggu oleh para Seisang. Hal ini terungkap dalam sebuah sesi live Instagram Taeyong, di mana kala itu dirinya kesal ketika Seisang terus-menerus meneleponnya. Ia pun menyebut orang yang menerornya sebagai orang yang egois. Taeyong juga secara belak-belakan meminta para Seisang untuk berhenti mengganggunya. Kaya lovers, terima kasih sudah nonton What's Trending minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KapanLagi.com untuk update terbaru sebutnya Idola Kapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kapan.